Halo semuanya, ketemu lagi kita sama aku Vicky di channel Tua Bangka Kali ini aku akan membahas sebuah film drama romantis Jepang yang rilis pada tahun 2007 Berjudul Sky of Love Film ini diangkat dari sebuah novel yang menceritakan tentang sebuah perjuangan cinta yang penuh dengan ketulusan Seperti apa alur cerita filmnya? Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, pakai handset kalian Siapkan cemilan, kita lanjut aja terus ke pembahasan filmnya Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Mika yang sedang melakukan perjalanan menaiki kereta api Di perjalanan, Mika terus membayangkan masa lalunya 7 tahun yang lalu Dan cerita Mika pun dimulai Ketika masih sekolah, Mika adalah sosok wanita kalem yang tidak banyak cengkonet Di saat sedang makan siang, karena Mika menggunakan lipgloss, teman-teman Mika pun mengira kalau Mika sedang menyukai seseorang Mika pun menyangkal ucapan teman-temannya Lalu salah satu teman Mika yang bernama Ayah memberitahu bahwa dirinya sedang tertarik dengan seorang pria yang bernama Nozumo Ayah pun mengajak teman-temannya untuk melihat Nozumo di kelasnya Akan tetapi, Nozumo tidak ada di situ Mereka pun memutuskan untuk pergi Tiba-tiba, Nozumo datang menghampiri mereka Akan tetapi, Nozumo malah menyapa Mika dan meminta nomor HP Mika Ayah pun menawarkan nomor HP-nya kepada Nozumo Mika pun perlahan-lahan menghindar dari mereka Dan tak sengaja bertabrakan dengan teman Nozumo yang bernama Hiro Mika pun sangat ketakutan dan langsung bergegas pergi Tak selang lama, Ayah pun kembali menghampiri Mika Dan memberitahu jika Nozumo lebih memilih Mika Ayah pun meminta kepada Mika untuk berjanji agar tidak mendekati Nozumo Mika pun berjanji, walaupun Ayah memberikan uang kepada Mika Mika tidak akan mendekati Nozumo Ayah pun percaya dengan perkataan Mika Keesokan harinya, ketika Mika hendak berangkat sekolah Mika bertemu dengan Ayah Ayah memberitahu kepada Mika bahwa Ia telah menghabiskan waktu 2 jam untuk berdandan Karena ingin mendekati Nozumo Mika pun memberitahu jika bulu mata yang digunakan Ayah agak miring Ayah pun menyuruh Mika untuk memperbaikinya Akan tetapi Mika tidak sengaja malah mencabutnya Ketika di sekolah, Mika kehilangan handphonenya Dan Mika sudah mencari di dalam kelas akan tetapi tidak ada Ayah pun mencoba menghubungi nomor Mika Agar Mika lebih mudah mencari handphonenya Karena tidak adanya suara handphone di kelas Mika pun mencoba mencari di perpustakaan Mika mengira mungkin ia menjatuhkannya di situ Tiba-tiba Mika mendengar suara handphone miliknya Mika pun menelusuri ke arah suara tersebut Dan melihat handphonenya berada di sela-selah buku Mika pun langsung mengangkat telponnya Dan memberitahu kepada Ayah bahwa ia telah menemukan handphonenya Tiba-tiba Mika kaget mendengar suara orang yang ada di telpon Bukanlah Ayah Melainkan suara seorang pria Mika pun langsung bertanya kepada si pria Kamu siapa? Akan tetapi Pria itu merahasiakannya dan langsung mematikan telpon Nih Mika Setelah itu Mika pun mengecek handphonenya Dan melihat kontak di handphonenya sudah kosong Lalu Mika kembali menelpon pria tadi Untuk menanyakan mengapa kontak di handphonenya sudah hilang Pria itu pun memberitahu bahwa dia telah menghapusnya Dan si pria itu juga bertanya apa hal itu Membuat Mika marah Dan memberitahu jika ada orang yang ingin menghubungi Mika Pasti mereka akan menelpon Mika pun hanya bisa terdiam Ketika sudah kembali ke rumah Mika pun makan malam bersama keluarganya Mereka pun membahas tentang liburan Akan tetapi Ayah Mika sedang sibuk Setelah makan malam Mika pun beranjak tidur Tiba-tiba handphone Mika berbunyi Ternyata pria tadi kembali menelpon Mika Untuk memastikan Mika sudah tidur apa belum Mika pun mencoba mengabaikan pria itu dan bergegas tidur Keesokan harinya pria itu pun kembali lagi menelpon Mika Mika merasa risih karena pria itu terus saja menghubungi dirinya Mika pun menanyakan identitas pria tersebut Akan tetapi pria itu masih tetap merahasiakannya Hingga membuat Mika menutup telponnya Di malam hari pria itu kembali lagi menelpon Mika Mika pun menanyakan ciri-ciri pria tersebut sambil menggambarnya di kertas Karena Mika takut pria itu adalah orang jahat Si pria pun mencoba meyakinkan Mika bahwa dirinya adalah orang baik Setiap hari mereka pun terus saja nelponan Hingga Mika merasa nyaman berbicara dengan pria itu Akan tetapi Mika sangat penasaran Karena pria itu mengetahui segala hal tentang Mika Mika pun terus mendesak pria itu Agar memberitahu siapa dia sebenarnya Dan Mika juga tak ingin mematikan telpon sampai pria itu memberitahu keidentitasnya Lalu pria itu menyuruh Mika melihat ke langit Mika pun sangat terkejut karena dia nelponan sampai pagi Ketika melihat keluar jendela ada sebuah jalur asap di langit Pria yang ada di telpon itu pun menyuruh Mika untuk memfotonya Agar menjadi momen di pagi hari mereka Di hari ulang tahun Mika merasa sedih Karena melihat kedua orang tuanya bertengkar Mika pun kembali nelponan dengan pria itu Dan menceritakan apa yang sedang dialaminya Pria itu pun mencoba menghibur Mika Dan membuat Mika kembali tersenyum Lalu pria itu mengajak Mika untuk merayakannya besok di kolam sekolah Sebelum masuk ke kelas Keesokan harinya Mika menyuruh Ayah untuk mendandani dirinya Agar terlihat cantik Setelah itu Mika menuju ke kolam sekolah Sesampainya disitu Mika tak melihat siapa-siapa Tak lama kemudian pria itu pun datang Dan ternyata pria itu adalah Hero Hero pun memberikan seikat bunga kepada Mika Akan tetapi Mika tak percaya Jika Hero adalah pria yang selalu nelponan dengannya Hero pun memperlihatkan foto jalur asap Yang menjadi momen di pagi hari mereka waktu itu Mika pun masih tak percaya Dan langsung pergi meninggalkan Hero Ketika di kelas Mika menceritakan kepada teman-temannya Bahwa orang yang ia temui adalah Hero Mika pun merasa takut Karena Hero adalah orang yang sangat menakutkan Lalu salah satu teman Mika memberitahu Jika Hero sudah mempunyai pacar Ketika pulang sekolah Mika tak sengaja melihat Hero Mika pun mencoba mengikuti Hero Dan ternyata Hero pergi untuk menanam bunga yang tak diterima oleh Mika tadi Mika pun mencoba mendekati Hero Hero pun menyadari dan langsung menyapa Mika Lalu Mika pun bertanya Apakah Hero sebenarnya sudah mempunyai pacar Hero pun memberitahu bahwa dirinya sekarang sudah jomblo Kemudian Hero memainkan air hingga menimbulkan pelangi Untuk memberikan sebuah hadiah di hari ulang tahun Mika Mika pun sangat gembira Ternyata Hero bukanlah orang seperti yang ia bayangkan sebelumnya Keesokan harinya ketika sedang belajar di kelas Mika mendapat pesan bahwa Hero menyuruh Mika Untuk segera datang ke perpustakaan Mika pun meminta izin kepada gurunya Dengan alasan dirinya sedang tak enak badan Setelah itu Mika bergegas menuju ke perpustakaan Di perpustakaan Mika melihat Hero yang sudah menunggu dirinya Hero pun mengajak Mika untuk cabut sekolah Dengan polosnya Mika ikut dengan Hero Ternyata Hero membawa Mika ke rumahnya Hero pun memperkenalkan Mika kepada kakaknya yang hendak pergi Setelah itu Hero pun mengajak Mika masuk ke rumahnya Di dalam mereka pun berfoto Sembari tertawa melihat hasil fotonya Tak selang lama mereka pun tertidur Tiba-tiba Mika terbangun dan mendengar Hero yang terus saja memanggil nama Saki Mika pun merasa sakit hati dan langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Hero Di perjalanan pulang Mika mendapat pesan dari Hero Hero meminta maaf karena dirinya tadi tertidur dan berharap Mika pulang dengan selamat Mika pun ingin bertanya apakah Saki adalah mantep pacar Hero Akan tetapi Mika malah mengurungkan niatnya dan bertanya apakah Hero bisa dipercaya Hero pun memberitahu bahwa dirinya bisa dipercaya Dan Mika pun merasa lega setelah membaca pesan dari Hero Keesokan harinya mereka pun ingin bertemu di suatu tempat Mika pun mengabari Hero bahwa dirinya telah tiba di tempat itu Tiba-tiba Mika diculik oleh beberapa orang pria Para pria itu pun membawa Mika ke semak-semak Setelah itu Mika pun ditinggal di situ dengan keadaan yang tak berdaya Ketika hari sudah mulai gelap Mika pun pulang perlahan-lahan Tiba-tiba Mika mendengar suara Hero Mika pun bergegas sembunyi akan tetapi Hero menyadari keberadaan Mika Mika pun menghindar dari Hero Dikarenakan Mika merasa dirinya sudah sangat hina Hero pun meminta maaf kepada Mika karena tidak sempat menjaga Mika Lalu Mika pun bertanya bagaimana Hero bisa menemukan dirinya Hero pun memberitahu jika begitulah kekuatan cinta Setelah itu Mika pun dibawa ke rumah Hero Agar baju Mika yang sobek dapat diperbaiki terlebih dahulu oleh kakak Hero Dan kakak Hero juga memberikan semangat kepada Mika agar tidak sedih lagi Sedangkan Hero mendatangi orang yang telah menyakiti Mika Para pelaku itu pun memberitahu bahwa mereka diutus oleh Saki Hero pun menyeret Saki ke rumahnya dan meminta izin kepada Mika untuk memberi pelajaran kepada Saki Akan tetapi Mika tak ingin Hero melakukan kekerasan karena Mika takut kehilangan Hero Kemudian Mika pun diantar pulang oleh Hero Keesokan harinya Mika mengabari Hero bahwa dirinya tak ingin berangkat sekolah Hero pun sangat memahami apa yang sedang dialami oleh Mika Setelah itu Mika pun menuju ke rumah sakit bersama ibunya Untuk memastikan Mika sedang hamil atau tidak Ibu Mika pun mencoba menyemangati Mika dan memberitahu bahwa tidak ada terjadi apa-apa pada Mika Dan Mika juga masih sama seperti Mika yang dikenal dahulu Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya Keesokan harinya Mika pun memutuskan untuk pergi sekolah Dan Hero juga menjemput Mika untuk berangkat bersama Sebelum ke sekolah Hero pun membawa Mika mampir ke tempat favoritnya Dan Hero menceritakan kenangan masa lalunya di tempat itu Hero merasa setiap kali ia menuju ke tempat itu ia akan menjadi lebih kuat Mika pun menganggap Hero itu seperti sungai yang terus saja mengalir Akan tetapi Hero ingin menjadi langit agar bisa cepat melindungi Mika walau dimanapun Mika berada Sesampainya di sekolah Mika mendapat pesan tak senonoh dari Saki Tak hanya itu saja seluruh papan tulis di sekolah terdapat tulisan yang menghina Mika Hero yang mengetahui hal itu bergegas menuju ke setiap kelas Untuk menghapus seluruh tulisan yang menghina Mika Dan Hero juga memberitahu kepada semua orang Bahwa dirinya tak segan-segan memberi pelajaran kepada siapa saja yang berani menyakiti Mika Setelah melihat pembelaan dari Hero Mika pun sangat terharu Karena tak menyangka Hero begitu tulus mencintainya Hingga Mika pun memberikan sebuah hadiah istimewa kepada Hero Suatu ketika di saat Mika sedang makan malam tiba-tiba Mika merasa mual Keluarga Mika pun merasa khawatir Keesokan harinya orang tua Mika membawa Mika ke rumah sakit Setelah kembali dari rumah sakit Mika mengajak Hero untuk bertemu di sebuah kafe Lalu Mika memberitahu kepada Hero bahwa dirinya hamil Hero pun langsung pergi meninggalkan Mika dan tak berkata apa-apa Tak selang lama Mika juga memutuskan untuk pergi Karena mengira Hero mungkin tak ingin lagi bersama dirinya Tiba-tiba Hero kembali dengan membawa sebuah hadiah Ternyata Hero sangat senang dan mengajak Mika untuk membesarkan bayinya Lalu mereka pun membeli cicin kapal untuk digunakan satu sama lain Dan memikirkan sebuah nama untuk bayi mereka nanti Setelah itu Hero membawa Mika bertemu orang tuanya untuk meminta restu Orang tua Hero pun sempat ragu dan akhirnya memberikan restu Kemudian Hero meminta restu dari kedua orang tua Mika Hero pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan akan bekerja keras demi membesarkan bayinya Ketika sudah sampai umur nanti Hero berjanji akan menikahi Mika Akan tetapi orang tua Mika belum bisa memberikan restu Hero pun tak menyerah dan akan membuktikan kepada orang tua Mika Setelah itu Hero berpamitan dengan Mika dan Mika pun memberikan semangat kepada Hero Keesokan harinya ketika Mika pulang sekolah Tiba-tiba Saki dan teman-temannya menghampiri Mika Saki pun menyalahkan Mika karena Mika Hero harus berhenti sekolah Lalu Saki juga menyuruh Mika untuk segera menjauhi Hero Dan Saki pun mendorong Mika hingga terjatuh dari tangga Akan tetapi Mika tetap tegar dan memberi tahu kepada Saki bahwa cintanya kepada Hero tak akan pernah pudar Di malam harinya Mika merayakan Natal bersama Hero Mika pun memperlihatkan foto bayi yang sedang ia kandung Lalu Hero pun memberikan sebuah hadiah berupa sarung tangan bayi kepada Mika Tiba-tiba perut Mika terasa sakit Mika pun langsung dilarikan ke rumah sakit Ketika sadar Mika langsung bertanya bagaimana keadaan bayinya Ibu Mika yang berada di situ pun memberi tahu jika Mika telah keguguran Mika pun sangat sedih dan melihat Hero juga tak ada di sisinya Kakak Mika pun memberi tahu jika Hero langsung pergi saat mendengar bayinya dalam bahaya Tak lama kemudian Mika pun akan dibawa pulang Tiba-tiba Hero kembali dan memberi tahu bahwa dirinya baru saja selesai bernoa di kuil Mika pun langsung memberi tahu kepada Hero bahwa dirinya telah keguguran Lalu mereka menuju ke taman tempat Hero menanam bunga yang diberikan kepada Mika dulu Mereka pun menjadikan tempat itu untuk mengenang bayi mereka yang telah tiada Dan berjanji akan kembali ke tempat itu setiap tahunnya Setahun kemudian Mika tak pernah melihat Hero di sekolah Mika pun mencari Hero hingga ke rumahnya Lalu Mika bertemu dengan kakak Hero dan bertanya mengapa Hero tak pernah masuk sekolah Sedangkan pesan Mika juga tak pernah dibalas oleh Hero Kakak Hero pun memberi tahu bahwa Hero butuh waktu karena masih terganggu dengan insiden bayi itu Dan kakak Hero meminta maaf jika ucapannya membuat Mika sedih Setelah Mika pergi kakak Hero pun menemui Hero yang sedang berdiam diri di kamarnya Dan memberikan nasihat agar Hero tidak terus bersembunyi Mika yang sudah kembali ke rumah mendapat telpon dari Ayah Untuk mengajak Mika pergi bareng ke rumah Hero Dikarenakan besok rumah Hero sedang kosong dan meminta mereka untuk mengunjunginya Mika pun kaget karena dirinya tidak dikabari oleh Hero Dan Mika mencoba menyembunyikannya dari Ayah Mika pun pergi sendirian ke rumah Hero Hero pun langsung menyambut Mika dan menyuruh Mika untuk menikmati pestanya Hingga malam tiba mereka semua pun tertidur di situ Ketika Mika baru saja kembali dari kamar mandi Mika melihat Hero yang sedang bermesraan bersama wanita lain Mika pun sangat sedih dan langsung pergi meninggalkan rumah Hero Sedangkan Hero hanya membiarkan Mika pergi begitu saja Keesokan harinya mereka pun bertemu di perpustakaan Dan Hero ingin mengakhiri hubungannya bersama Mika Mika pun sangat kesal dan melempar cicin kapelnya ke arah Hero Di kelas Mika terus membayangkan Hero dan mencoba untuk mengajak Hero kembali bertemu di perpustakaan Mika pun menunggu Hero di situ tetapi Hero tak juga kunjung datang Mika pun sangat menyesal dan mencoba terus menghubungi Hero Tetapi malah kakak Hero yang mengangkatnya Dan Mika memutuskan untuk mengirim pesan terakhir kepada Hero Bahwa Mika masih sangat mencintai Hero dan ingin bertemu dengan Hero di tempat favorit Hero Jika Hero tak datang maka Mika akan benar-benar menyerah Tiba-tiba Hero pun datang tetapi Hero malah menyuruh Mika untuk menjauhi dirinya Lalu Hero melemparkan cincin Mika kembali dan langsung pergi meninggalkan Mika Setiap hari Mika pun terus saja memikirkan Hero Karena mengakhiri hubungan cinta pertama itu sangat menyakitkan bagi Mika Ketika di sekolah Mika tak sengaja berpapasan dengan Hero Akan tetapi Hero sama sekali tidak memperdulikan Mika Mika pun memutuskan untuk mengubur dalam-dalam kenangannya bersama Hero Dan Mika juga tak ingin jatuh cinta lagi Suatu ketika ayah mengundang Mika untuk berpesta di rumahnya Agar bisa membuat Mika cepat move on Akan tetapi Mika tidak menikmati pesta tersebut dan hanya duduk berdiam diri Tiba-tiba salah satu teman ayah yang bernama Yu menyapa Mika Dan bertanya apa keinginan Mika di saat Natal nanti Mika pun memberitahu bahwa ia ingin memegang banyak bunga seperti bayi dan bilang I love you Yu pun penasaran bunga apa yang dimaksud oleh Mika Secara tidak langsung Mika pun memberitahu sebuah bunga seperti yang pernah diberikan oleh Hero dulu Tak selang lama Mika melihat jam yang sudah hampir tengah malam Mika pun bergegas meninggalkan rumah ayah dan menuju ke taman untuk memperingati hari kematian bayinya Di sana Mika melihat sudah ada sarung tangan bayi yang diletakkan di situ Mika pun mengira Hero masih ada di sekitaran taman dan Mika mencoba mencari Hero Tetapi Mika malah bertemu dengan Yu Yu pun langsung menawarkan diri untuk mengantarkan Mika pulang Seketika terlintas di pikiran Mika bahwa si bayi telah menakdirkan Yu untuk bertemu dengan Mika Hari-hari pun telah berlalu Tak lama lagi Mika akan tamat dari SMA Yu pun menjadi tutor Mika agar Mika bisa lulus di perguruan tinggi Mereka pun terlihat sangat dekat hingga Yu pun mengutarakan perasaannya kepada Mika Mika merasa cinta keduanya ini sangatlah berbeda dari Hero Dikarenakan Yu ramah lembut dan tidak gresak-gresuk Ketika sedang berada di rumah Mika mendengar orang tuanya sedang bertengkar dan ingin bercerai Mika pun menuju ke rumah Yu dan menceritakannya kepada Yu Yu pun mencoba menghibur Mika hingga Mika pun tertidur di situ Di pagi harinya Yu pun mengantarkan Mika pulang dan melihat rumah Mika seperti kapal pecah Tiba-tiba Yu mendapat ide untuk membuat orang tua Mika kembali akur Yu pun mengambil foto-foto yang sudah disobek dan menyatukannya kembali Setelah itu Yu pun memberikannya kepada orang tua Mika Sembari memberitahu jika Mika semalaman nangis di rumahnya dan tak ingin orang tuanya bercerai Karena jarang seorang anak yang peduli terhadap masalah keluarganya Kemudian Yu pun mengajak Mika keluar untuk memberi ruang kepada orang tua Mika Orang tua Mika pun kembali akur setelah melihat foto-foto yang disatukan kembali oleh Yu Mika pun sangat berterima kasih kepada Yu karena telah membuat orang tuanya akur kembali Setahun kemudian ketika Mika hendak memperingati hari kematian anaknya Tiba-tiba Mika dipertemukan kembali dengan Hiro Mika pun menanyakan alasan mengapa Hiro terus menghindar darinya Akan tetapi Hiro tak memberi jawaban dan langsung pergi meninggalkan Mika Mika pun mencoba mengejar Hiro Hingga tiba di sebuah persipangan Mika dihadapi oleh sebuah pilihan yang sulit Yaitu terus mengejar Hiro atau melanjutkan hubungannya bersama Yu Mika pun mengambil keputusan untuk melanjutkan hubungannya bersama Yu Di hari perpisahan sekolah Mika meninggalkan sebuah pesan di papan tulis perpustakaan Setelah acara perpisahan selesai Mika kembali ke perpustakaan Dan melihat ada sebuah balasan pada pesannya Mika pun langsung menyadari jika itu adalah tulisan Hiro Lalu Mika mengucapkan salam perpisahan pada tulisan Hiro Dan memutuskan untuk tidak memikirkan Hiro lagi Sayonara Hiro Di tahun berikutnya ketika Mika hendak memperingati hari kematian anaknya Yu memberikan sebuah cincin kepada Mika Mika pun sangat bahagia karena itu pertanda Yu ingin serius bersamanya Setelah itu Mika pun pergi memperingati hari kematian anaknya Sedangkan Yu menunggu Mika di mobil Tiba-tiba Mika bertemu dengan Nozumo di situ Mika pun bertanya mengapa Nozumo ada di situ Nozumo pun memberitahu jika Hiro lah yang menyuruhnya datang Dan Nozumo juga akan kembali lagi ke situ di tahun depan sampai dengan tahun-tahun berikutnya Mika pun tak paham maksud dari perkataan Nozumo Lalu Nozumo pun menjelaskan bahwa sebenarnya Hiro terkena kanker Dan hidupnya tak akan lama lagi Dan Hiro tak ingin hal itu diketahui oleh Mika karena takut membuat Mika sedih Padahal Hiro selalu berharap Mika datang ketika sedang melawan kankernya Akhirnya Mika mengetahui alasan mengapa Hiro menjauhi dirinya Tak selang lama Yu pun menyusul Mika ke situ dan mengajak Mika untuk kembali Akan tetapi Mika ingin menemui Hiro Dan Yu pun menahan Mika hingga membuat cinci pemberiannya terlepas dari tangan Mika Mika pun ingin mengambilnya kembali Akan tetapi Yu melarang Mika Dan menyuruh Mika untuk segera menemui Hiro Karena Yu sadar dirinya akan terlihat buruk jika mencegah Mika menemukan kebahagiaannya Sesampainya Mika di rumah sakit Jadi Hiro pun sangat terkejut melihat Mika yang datang Mika pun menyuruh Hiro untuk berhenti bersikap seolah tak peduli Dan Mika juga melihat Hiro yang masih memakai cincin kapel mereka Akan tetapi Hiro malah menyuruh Mika untuk kembali bersama Yu Agar Hiro tak perlu khawatir lagi dengan Mika Sehingga Hiro bisa pergi dengan tenang Dikarenakan sisa hidup Hiro hanya kurang dari 3 bulan Dan tak ingin meninggalkan Mika dalam kesedihan Mika pun tak peduli karena Hiro lah kebahagiaan Mika Setiap hari Mika pun menemani Hiro di rumah sakit Dan Mika juga memakai kembali cincin kapelnya Mika juga tak lupa berdoa agar Hiro diberi kesembuhan Kehadiran Mika pun kembali memberi semangat hidup bagi Hiro Di saat Hiro sudah keluar dari rumah sakit Mereka pun mengunjungi sekolah untuk mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui Setelah itu mereka pun beristirahat di tempat favoritnya Hiro Lalu Mika mengajak Hiro untuk menikah Dengan senang hati Hiro pun menikahi Mika di tempat itu Kemudian Hiro memberitahu bahwa Keinginan terbesarnya adalah menikahi Mika Dan ingin merayakannya bersama anak mereka Tiba-tiba Hiro merasa sedih mengingat hidupnya yang tak lama lagi Karena masih banyak hal yang ingin dilakukan bersama Mika Mika pun mencoba menyemangati Hiro Agar Hiro menjadi lebih tenang Beberapa hari kemudian ketika Mika hendak menjenguk Hiro Yang sudah dirawat kembali di rumah sakit Mika tak sengaja bertemu dengan Saki Saki pun pasrah jika Mika ingin balas dendam padanya Akan tetapi Mika tak ingin balas dendam Dan malah mendoakan semoga bayi Saki sehat walafiat Setelah itu Mika pun kembali menemani Hiro Di rumah sakit Mereka pun bercerita dan terlihat sangat bahagia Tiba-tiba seorang perawat datang ingin membawa Hiro pergi check up Lalu Hiro pun menyuruh Mika untuk mencuci foto yang ada pada kameranya Ketika Mika baru saja selesai mencuci foto Tiba-tiba Mika mendapat telpon dari kakak Hiro Kakak Hiro memberitahu jika keadaan Hiro sedang kritis Mika pun bergegas berlari ke rumah sakit Sampai-sampai Mika terjatuh Dan foto yang baru saja ia cuci pun berhamburan Mika pun sangat kaget ketika melihat ternyata itu adalah fotonya Di rumah sakit para dokter pun sedang berjuang untuk keselamatan Hiro Tiba-tiba handphone Hiro berbunyi yang ternyata adalah Mika Kakak Hiro pun langsung mengangkat telpon dan mengarahkannya ke hadapan Hiro Mika pun terus memanggil-manggil Hiro hingga akhirnya Hiro pun sadar Lalu Mika menyuruh Hiro agar kuat dan jangan menyerah Mika juga mempertanyakan mengapa Hiro hanya mengambil fotonya saja Padahal Mika ingin melakukannya bersama-sama Akan tetapi Hiro malah mengajak Mika untuk tersenyum dan jangan bersedih Mereka pun tersenyum bersama untuk yang terakhir kalinya Kemudian panggilan telpon pun diakhiri dan Hiro pun meninggal dunia Setelah Hiro meninggal Mika pun sangat terpuruk Kakak Hiro pun memberikan buku diari Hiro kepada Mika Kemana-mana Mika membawa buku diari itu Dan Mika juga kembali mengunjungi tempat favoritnya Hiro Hingga Mika tak kuat dan ingin bunuh diri Tiba-tiba dua ekor merpati muncul dan mengarahkan pandangan Mika ke arah langit Setelah itu Mika melihat buku diari Hiro yang terbuka dihembus oleh angin Lalu Mika pun membaca buku diari itu Dan ternyata isinya semua tentang Mika Mika pun teringat dengan perkataan Hiro dulu Bahwa Hiro ingin menjadi langit agar selalu bisa melindungi Mika Di akhir film kita kembali diperlihatkan Mika yang sedang berada di dalam kereta api Mika pun akan selalu mengingat kenangan indah bersama Hiro Walaupun sudah bertahun-tahun berlalu Kenangan itulah yang membuat Mika mengerti arti sebuah ketulusan Dan film pun berakhir Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye